Bapak-Ibu sekalian, Dinas Sosial bagian dari pemerintah kota Tangerang tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya melakukan program pergiatan yaitu salah satunya program pemberdayaan sosial di dalam rangka memperdayakan masyarakat supaya bisa lebih berdaya guna, berhasil guna dan produktif tujuannya agar bisa sama-sama membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya minimal selama ini pemerintah kota Tangerang melalui Dinas Sosial juga banyak melakukan bantuan-bantuan seperti bantuan sosial termasuk dari pusat juga dibantu Pak Caman, Pak Lura Nah kali ini dengan model wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ini sebuah model saja ya mungkin di setiap kampung-kampung juga pernah kita ada namanya ada kampung sejahtera mandiri, ada kampung iklim, kampung proklim, kampung KB dan lain-lain Dinas Sosial Kota Tangerang melalui bidang pemberdayaan sosial melaksanakan kegiatan pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 September tahun 2024 bertempat di 10 lokasi kampung sejahtera mandiri yang terdiri dari KSM Pendora, KSM Jimpitan, KSM Gemas Implan, KSM Aman, KSM Mangga Poris Pelawat, KSM Mangga Gebang Raya, KSM Religi, KSM ATM, KSM Saung Kuriang dan KSM Darling Pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ini dihadiri oleh sebanyak 20 peserta per lokasi kampung sejahtera mandiri yang terdiri dari unsur penggiat lingkungan, unsur karang taruna dan unsur PSM yang tinggal di lingkungan tersebut Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memperkuat jaringan kerjasama menumbuhkan dan meningkatkan peran masyarakat, tercegah dan tertanganinya masalah kesejahteraan sosial Terdaya gunakannya potensi dan sumber secara melembaga dan berkelanjutan serta terlaksananya program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Tangerang tahun anggaran 2024 Pada kegiatan ini menghadirkan 10 orang instruktur dan asisten instruktur yang berasal dari penggiat lingkungan Kota Tangerang Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Bapak Mulyani, SMM AKCA sekaligus memberikan arahan dan membuka kegiatan pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat tahun anggaran 2024 secara resmi Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax